Intro Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan peta jalan ekonomi kerti Bali menuju Bali era baru hijau tangguh sejahtera Jumat 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali dan Pasar Peluncuran itu disaksikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Suharso Manoar Fah Bersama Gubernur Bali Wayan Kostar Intro Ini merupakan momen bersejarah di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Kostar Yang akan memahwa ekonomi Pulau Bali tidak tergantung pada satu sektor pariwisata saja Ekonomi kerti Bali merupakan gagasan Gubernur Bali Wayan Kostar Yang telah ditulis secara lengkap dan terinci Dalam buku Ekonomi Kerti Bali Membangun Bali Era Baru Yang diluncurkan pada 20 Oktober 2021 lalu Dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Kostar menyampaikan Pandemi COVID-19 telah menjadi momentum yang menyadarkan Provinsi Bali Bahwa perekonomian Bali yang didominasi sektor pariwisata Sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal Menurut Kostar sudah saatnya perekonomian Bali kembali Kondisi nilan dan keunggulan sumber daya lokal Yang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali Menimbang pengalaman pahit tersebut pemerintah provinsi Perumuskan konsep perekonomian yang disebut ekonomi kerti Bali Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali Kami mengucapkan selamat datang di Bali Kepada Bapak Presiden Serta seluruh undangan dalam menghadiri acara peluncuran Pertajalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru Seluruh masyarakat Bali Merasa sangat terhormat dan berbahagia Atas kunjungan Bapak Presiden pada hari yang baik ini Ijinkanlah kami melaporkan Bahwa berkat komitmen kuat, kebijakan, dan arahan Bapak Presiden Penanganan pandemi COVID-19 di Bali Telah mencapai hasil yang sangat baik Ditandai dengan melandainya jumlah kasus harian Tingkat kesembuhan yang cukup tinggi Kasus meninggal semakin menurun Dan jumlah kasus aktif juga menurun secara konsisten Pencapaian yang baik ini sangat terkait dengan tingginya Cakupan vaksinasi Yakni vaksinasi suntik ke-1 telah mencapai 101% Dan suntik ke-2 sudah mencapai 89% Dari jumlah penduduk yang dipaksinasi Sebanyak 3,4 juta orang Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Bali Kodam 9 Udayana Polda Bali Pemerintah Kabupaten Kota Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Serta berbagai komponen masyarakat yang ada di Bali Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 2 tahun Memberi dampak negatif terhadap kepalawisataan Bali Sehingga pada tahun 2020 Perekonomian Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam Mencapai minus 9,34% Menyelang akhir tahun 2021 ini Telah mulai ada indikasi pemulihan Ditandai peningkatan jumlah wisataan domestik yang berkunjung ke Bali Penerbangan mulai penuh Tingkat hunian hotel mulai meningkat Restoran mulai ramai Dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal mulai menggeliat Pandemi COVID-19 menjadi momentum yang benar-benar Telah menyadarkan kami Bahwa perekonomian Bali Yang didominasi satu sektor pariwisata Ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal Seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam Oleh karena itu, sudah saatnya perekonomian Bali kembali Pada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal Yang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali Menimbang keseduran aspek pengalaman pahit tersebut Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan konsep perekonomian Bernama ekonomi Kerti Bali Yakni ekonomi yang harmonis terhadap alam Hijau atau ramah lingkungan Menjaga keharifan lokal Berkualitas, bernilai tambah Tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan Yang terdiri dari enam sektor unggulan Yaitu pertanian dengan sistem pertanian organik Kelautan dan perikanan Industri IKM, UMKM, dan kooperasi Ekonomi kreatif dan digital Serta pariwisata berbasis budaya Yang berorientasi pada kualitas Kami bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Telah berkenan menjadikan ekonomi Kerti Bali Sebagai konsep transformasi perekonomian Bali Yang diinisiasi oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kami sangat berharap program ini sudah bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2022 Secara bertahap dan berlanjut sampai menjadi percontohan yang sukses Sementara Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan Di masa pandemi, beberapa negara dilanda Kelangkaan energi, kelangkaan pangan, dan inflasinya Mengalami kenaikan yang tinggi Pandemi juga menyebabkan terjadinya kelangkaan kontainer Baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor Sebelumnya hal ini tidak terprediksi dan tidak diperkirakan Akibat pandemi, beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan harga produsen Jadi semua pihak harus berhati-hati Sehingga dalam hal fiskal, semua negara bisa defisit semuanya Monitor di beberapa negara juga terjadi keguncang gancingan Karena itu Presiden mengajak seluruh stakeholder harus siap-siap mengantisipasinya Presiden Eri Joko Widodo juga menyinggung soal G20 Indonesia dipilih sebagai ketua G20 untuk tahun 2022 Yang merupakan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan dunia kepada Indonesia Dalam presidensi, G20 akan masuk dalam tiga hal yang menjadi konsentrasi Yakni arsitektur kesehatan global Kemudian transformasi digital dan green economy dan transisi energi Oleh sebab itu pandemi ini harus dijadikan Bemen di dalam transformasi fundamental Presiden sangat memahami betul dalam dua tahun ini Masyarakat Bali betul-betul terpukul Pertumbuhan ekonomi di 2020 berada di posisi minus 9,43% Padahal sebelumnya di kondisi normal, Bali biasanya mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional Di angka 5,3% Dampaknya, ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam dibandingkan provinsi-provinsi yang lain Karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas Dan sektor yang memang paling belagangan untuk pulih Oleh karena itu harus melakukan refleksi besar-besaran Sekaligus mentransformasi diri secara fundamental Terkait itu terdapat beberapa hal yang harus dijadikan perhatian Dampak pandemi COVID-19 ini Larinya kemana-mana Yang sebelumnya tidak kita hitung Yang sebelumnya tidak kita perkirakan muncul satu demi satu Karena pandemi beberapa negara terjadi Langka energi Karena pandemi beberapa negara juga terjadi kelangkaan pangan Karena pandemi juga beberapa negara inflasinya mengalami kenaikan yang tinggi Karena pandemi juga kelangkaan kontainer baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor Semua negara mengalaminya yang sebelumnya juga tidak terprediksi dan tidak diperkirakan Karena pandemi juga inflasi naik di banyak negara Ini hati-hati juga Kita harus hati-hati Dan juga karena pandemi Ini beberapa minggu terakhir ini terjadi Yang namanya kenaikan harga produsen Kalau nanti harga produsen naik hati-hati Itu juga akan masuk ke namanya Yang namanya harga konsumennya juga ikut naik Hati-hati ini Sehingga yang namanya fiskal semua negara Sekarang ini defisit semuanya Moneter di beberapa negara juga terjadi keguncangan-keguncangan Malah kemarin pada saat pertemuan di rumah Banyak Menteri Keuangan yang mulai ketakutan apabila dari defisit yang tinggi Kemudian masuk ke defisit yang normal Artinya terjadi shock lagi karena uang menjadi ngerim semuanya Dampaknya kemana juga sulit diprediksi dan diperkirakan Artinya apa? Ketidakpastian global tinggi Keraguan seluruh pemimpin untuk memutuskan itu menjadi juga tinggi Dan kompleksitas masalah juga menjadi muncul bertupi-tupi Inilah yang semuanya kita harus bersiap-siap Mengantisipasi Kalau bisa mengkalkulasi dan menghitungnya Sehingga persiapan perencanaan itu selalu ada Dan Kita tahu semuanya Sejak kemarin kita sudah memegang yang namanya presidensi G20 Keketuaan G20 Ini sebuah kehormatan dan kepercayaan yang diberikan dunia kepada kita Hati-hati Di G20 ini negara-negara besar ada semuanya Ini ada negara-negara dengan Cross domestik bruto Yang paling gede-gede PDB-nya yang paling gede-gede Dan di dalam presidensi G20 nanti kita juga akan masuk ke tiga hal saja Enggak akan kemana-mana Konsentrasinya yang pertama Itu di arsitektur kesehatan global Yang memang harus berubah Dengan kejadian pandemi ini Kemudian Transformasi digital Semua negara mengejar ke arah itu Ini juga akan kita bicarakan Kemudian Yang ketiga Mengenai green economy dan transisi Energi Yang juga penting Untuk kita Bicarakan Oleh sebab itu Berulang-ulang saya katakan bahwa Pandemi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi fundamental Semua harus memiliki keinginan itu Sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada Karena pandemi ini juga memberikan peluang kita untuk Melompat Melompat Naik Tapi kita bisa memanfaatkan momentum ini tidak Untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran Sehingga kita harapkan pasca covid selesai Kita sudah berada pada posisi di tangga yang lebih baik Dan saya faham betul dalam dua tahun ini masyarakat Bali betul-betul terpukul Tadi Pak Gubernur menyampaikan Pertumbuhan ekonomi di 2020 Berada di posisi minus 9,43 Padahal sebelumnya Pada kondisi normal itu Bali biasanya di angka 5,3 Persen plus yang tadi minus 9,43 Sehingga Ekonomi Bali mengenai kontraksi yang paling dalam Dibandingkan provinsi-provinsi yang lain Karena memang sektor parwisata yang diandalkan Bali Ini adalah sektor yang paling awal terimbas Dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih Oleh karena itu kita harus melakukan refleksi besar-besaran Sekaligus mentransformasi diri secara fundamental Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Bapak Penas Bapak-Ibu yang saya hormati Terdapat beberapa hal yang harus kita jadikan perhatian Pertama Kita harus meningkatkan terus diversifikasi ekonomi Dan ekonomi tidak bisa sekarang ini Utamanya Bali Hanya tergantung pada satu sektor saja Di tengah sektor parwisata yang mengalami Pukulan yang sangat hebat Sektor pertanian justru mampu bertahan Bahkan tumbuh positif Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain Detail seperti ini semua harus tahu Dan apa yang harus kita lakukan Kita semua harus ngerti Yang kedua Paradigma dan tata kelola parwisata harus Memprioritaskan Ini ke depan semua negara yang berkaitan dengan parwisata Pasti akan ke sini Memprioritaskan kesehatan dan keamanan Perjalanan parwisata di masa pandemi Dan nantinya pasca pandemi Pasti akan berubah total Dan wisatawan pasti akan menghindari Kerumunan dan kotak erat Yang terlalu sering Karena apapun Para wisatawan harus Bisa diyakinkan bahwa Kesenangan dalam berwisata Itu tetap Mereka tetap terjamin Kesehatannya terjamin Dan tidak tertular oleh Virus Yang ketiga Pariwisata Bali Perlu bertransformasi Dari mass tourism Menjadi Green tourism Menjadi quality tourism Harus mulai kita pikirkan ke arah itu Pariwisata yang berbasis sosial Pariwisata yang berbasis budaya Pariwisata yang berbasis lingkungan Sejalan dengan nilai-nilai dan filosofi Kearifan lokal Bali Yang membangun Harmoni dan memuliakan alam Semangat untuk memuliakan alam Manusia dan budaya Harus terus Kita teruskan untuk menyongsong masa depan Dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk Menerapkan green economy Ekonomi hijau Ini kekuatan Bali, kekuatan Indonesia itu ada di sini Dan akan kita garap mulai bulan ini Kita mulai nanti Pertengahan bulan ini Kita akan membangun Green industrial park Di Kalimantan Utara yang akan menjadi terbesar di dunia Kita mulai Dan kita mulai Harus mulai Yang disuplai Dari renewable energy Dari hydropower di Sungai Kayan Untuk masuk ke itu Sehingga kita bisa berkontribusi bagi persoalan dunia Dan ikut mengatasi dampak perubahan iklim Dan melaksanakan agenda Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Bapak Ibu yang saya hormati Bagaimanapun hebatnya Rencana dan peta jalan yang dibuat Tidak akan bermakna apa-apa Kalau Kita tidak bisa mengeksekusinya Ini Sering kita terlambat Sering kita tidak Segera mulai itu karena eksekusinya Terlalu Banyak sekali hitung-hitungannya Sehingga malah ragu-ragu Maju mundur, maju mundur, maju mundur Dan gak maju Malah mundur terus Orang lain sudah maju Sampai kemana-mana Keberanian mengeksekusi menjadi sangat penting Karena kita menghadapi kecepatan Dan menghadapi kompetisi dan tantangan Perkembangan teknologi yang begitu sangat cepatnya Presiden Jokowi mengatakan Pariwisata mesti berbasis sosial Budaya, lingkungan, sejalan Dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali Yang membangun harmoni Dan memuliakan alam Semangat untuk memuliakan alam Manusia dan budaya harus terus diteruskan Untuk menyosong masa depan Mesti memiliki komitmen yang kuat Untuk memiliki green economy Ini kekuatan Bali Kekuatan Indonesia Mengenai peta jalan ekonomi Kerti Bali Menuju Bali era baru Presiden Jokowi Dodo Menyampaikan bahwa bagaimanapun Hebatnya peta jalan dan rencana yang dibuat Tidak akan bermakna apa-apa Jika tidak bisa mengeksekusinya Keberanian mengeksekusi menjadi sangat penting Karena menghadapi kecepatan dalam berkompetisi dan tantangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Suharso Manuarfa Mengatakan peta jalan transformasi ekonomi Bali Dan Masterplan Ulapan merupakan penerjemahan Penugasan dari Presiden Jokowi Kepala Bapenas Untuk menyusun transformasi ekonomi Indonesia Pasca pandemi COVID-19 Bali merupakan barometer Indonesia Di mata dunia yang harus segera pulih dan bangkit Bali juga harus bertransformasi menjadi Bali era baru Dengan cara menyusun 6 program transformasi Kembali yang selaras dengan nilai-nilai filosofi keadiban lokal Bali memiliki tantangan kesehatan yang cukup besar Dimana TBC dan HIV merupakan penyakit menular tertinggi Angka kematian bayi berada di atas rata-rata nasional Mayoritas pekerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah Sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas Dengan strategi Bali, pintar dan sehat Bali akan memiliki sumber daya manusia yang sehat Cerdas, berkarakter kuat, kreatif dan memiliki kemampuan inovasi yang tinggi Terkait dengan minimnya penggunaan teknologi di sektor pertanian Terbatasnya keterkaitan rantai pasok komoditas Dari hulu hingga hilir Terbatasnya keragaman subsektor industri Dan rendahnya kontribusi sektor industri Terhadap total ekspor Dengan strategi Bali produktif Bali akan memiliki tenaga kerja kelas menengah Dan pertanian modern menuju Bali pulau organik Industri hijau berorientasi ekspor Serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan Melalui pembangunan Pengembangan pariwisata berkualitas Dengan master plan U8 Yang mengembangkan tiga sonasi Yakni pertama sonasi pengembangan produk wisata berbasis Keluhuran warisan budaya Ubud Sona kedua Pengembangan produk wisata berbasis budaya Keseharian masyarakat Tegalalang Dan zona ketiga Pengembangan produk wisata berbasis Wisata alam dan petualangan di payangan Bali saat ini menghadapi Permasalahan lingkungan Hingga masalah keterbatasan infrastruktur Konektivitas Serta minimnya infrastruktur logistik Jadi melalui strategi Bali terintegrasi Bali akan menjadi logistik udara Yang menghubungkan Bali dengan pasar domestik dan pasar global Peranan digital menjadi penting Terutama pada saat tantangan Bali Yang saat ini masih terdapat blank spot Dan kecepatan jaringan yang rendah Terkonsentrasinya layanan operator seluler di Bali Bagian selatan dan Pemanfaatan digital internet yang relatif rendah Maka melalui strategi Bali Smart Bali akan memiliki 100% digital Covering dengan kualitas jaringan prima Serta diharapkan menjadi destinasi Startup dunia Dengan memiliki sistem digital terintegrasi Menteri Suharso Mano Arfa Juga mau aparkan Intervensi terintegrasi bagi Bali Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali dan Master Plan U8 Merupakan penerjemahan Penugasan dari Bapak Presiden kepada Bapak Penas Untuk menyusun transformasi ekonomi Indonesia Pasca 2019 Pasca COVID-19 Bali sebagai barometer Indonesia di mata dunia Harus segera pulih dan bangkit Serta harus bertransformasi menjadi Bali era baru Untuk itu kami telah menyusun 6 strategi besar Transformasi ekonomi Bali Yang selaras dengan nilai-nilai filosofi Kearifan lokal Sat Kerti Saat ini Bali memiliki Tantangan kesehatan Yang cukup besar TBC dan HIV merupakan penyakit menular tertinggi Angka kematian bayi berada di atas rata-rata nasional Mayoritas tenaga kerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah Sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas Dengan strategi Bali pintar dan sehat Bali akan memiliki sumber dan manusia yang sehat Cerdas Berkarakter kuat Kreatif Dan memiliki kemampuan inovasi yang tinggi Terkait dengan produktivitas Bali saat ini memiliki tantangan Minimnya penggunaan teknologi di sektor pertanian Terbatasnya Keterkaitan rantai pasok komoditas Dari hulu hingga hilir Terbatasnya keragaman subsektor industri Dan rendahnya kontribusi sektor industri Terhadap total ekspor Maka dengan strategi Bali produktif Bali akan memiliki tenaga kerja Setara pekerja kelas menengah Pertanian modern menuju Bali organik Industri hijau berorientasi ekspor Serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan Pengembangan pariwisata berkualitas tersebut Juga akan didukung oleh Master Plan U8 Yang mengembangkan tiga zonasi Zonasi pertama Pengembangan produk wisata berbasis Keluhuran warisan budaya Ubud Zona dua Pengembangan produk wisata Berbasis budaya keseharian masyarakat Ubud Dan zona ketiga Pengembangan produk wisata Berbasis wisata alam dan petualangan Bali saat ini Juga menghadapi permasalahan lingkungan Seperti peningkatan emisi Kenaikan permukaan laut Tingginya konsumsi energi Non terbarukan Dan permasalahan pengelolaan sampah Dengan strategi Bali hijau Mudah-mudahan Bali dapat memujudkan Penurunan emisi pada sektor pertanian Pengelolaan sampah dengan teknologi maju Transportasi ramah lingkungan Implementasi blue ekonomi Sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Dan mewujudkan Luas tutupan mangrove yang ideal Bali saat ini juga menghadapi Masalah keterbatasan infrastruktur Konektivitas Serta minimnya infrastruktur logistik Melalui strategi Bali Terintegrasi Bali akan menjadi hub logistik udara Yang menghubungkan Bali Dengan pasar domestik dan pasar global Peranan digital Juga menjadi penting Terutama pada saat pandemi Tantangan Bali saat ini Masih terdapat blank spot Dan kecepatan jaringan yang rendah Terkonsentrasinya layanan operator seluler Di Bali bagian selatan Dan pemanfaatan digital internet Yang relatif rendah Maka Melalui strategi Bali Smart Island Bali Akan memiliki 100% digital coverage Dengan kualitas jaringan prima Menjadi destinasi Startup global Serta memiliki Sistem digital Terintegrasi Antara lain Smart government Dan smart economy Terakhir Strategi Bali Kondusif Hadir untuk menciptakan Kemudahan Berusaha dan Birokrasi yang efisien Bapak Presiden Yang saya muliakan Saat ini Intervensi Terintegrasi Yang sudah dilakukan Terhadap Bali Antara lain Pembiayaan Dana alokasi khusus Tahun 2021 Untuk transformasi Persampahan Yang akan Berlanjut Di tahun Tahun yang akan datang Pengembangan Kawasan khusus Pariwisata Kesehatan di Sanur Pembangunan Pelabuhan Benoa Sebagai Chris Hub Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk Mengwitani Serta bantuan Hibah Untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan Di Bali Seperti Hibah Dari pemerintah Singapura Sweden Dan Hibah Dari pemerintah Amerika Serikat Dengan transformasi Ekonomi Bali Yaitu Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali era baru Maka diharapkan Produktivitas Tenaga kerja Akan meningkat Hingga 4 kali lipat Dan ekonomi tumbuh Rata-rata 7,4% PDRB berkapita Akan meningkat Hingga 8 kali lipat Tingkat kemiskinan Menurun ke level 0,18% Serta tingkat Pengangguran Menurun ke level 0,5% Dan akan tercipta Sustainable Living Yang didukung oleh Peningkatan Produk Hijau Dan Grid Jobs Mudah-mudahan Dokumen petajalan ini Dapat direplikasi Oleh provinsi lain Untuk mendesain Ulang perencanaan Jangka panjang Pasca pandemi COVID-19 Menuju Visi Indonesia Emas 2045 Menteri Suharso Manuarfa Berharap Dengan ekonomi Kerti Bali Menuju Bali era baru Produktivitas Tenaga kerja Akan meningkat Hingga 4 kali lipat Dan ekonomi Tumbuh Rata-rata 7,4% Hingga tingkat Pengangguran Menurun 0,5% Dan akan Tercipta Peningkatan Produktivitas Harapannya Dokumen Petajalan ini Dapat Direplikasi Oleh provinsi Lain Untuk Mendesain Ulang Perencanaan Jangka panjang Pasca pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Mas 2045 Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Diharapkan Mampu Kembalikan Para wisata Bali Dari